Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to back my channel Imam Muhammad Syukron teman-teman semua spesial edisi kali ini eksklusif imam bersama ayah tercinta Bapak tercinta manggilasi Bapak ya dan Mami kenalin ini adalah Bapak kandung imam Bapak Satiri Salimandumi Pak ya ini Bapak kandung dan ini Mami Isa Amin saya Rumi Aisyah Mami Aisyah panggilnya Isa jadi ini namanya penerus imam teman-teman yang mana nama kandung imam sebelumnya udah tiada di tahun 2011 dan ada Alhamdulillah Bapak ini sekarang udah ada penerusnya Mami Mami Isa belum lama belum nama ini ya jadi Alhamdulillah lekulihal sebelumnya juga banyak aktivitas kegiatan imam bersama Habib dan di momen kali ini imam izin untuk pulang ke rumah untuk kunjungi ya roh Bapak dan Mami di rumah bersama keluarga gitu jadi langsung aja atur the point imam disini mau tanya nih Pak priha ke Bapak yang mana imam kan nama Habib ya akhir-akhir ini memutanya di cerita Bapak feel Bapak tuh sebelum imam sama Habib terus sudah sama Habib gimana ceritanya memutuh ceritanya teman-teman juga mau cerita tentang versi cerita Bapak sosok seorang Imam Muhammad Syukron dan sosok seorang ayah dimana pandangan Bapak singkat ceritanya terimam sambil pijetin berninja imam dari masih kecil sampai sekarang ini dia pertamanya dari sekolah SD sampai selesai sekolahnya nah dia belajar ikut teman-temannya main darbuka main perawis lah merawis kayak enak-temankan itu baru keteplok-keteplok-keteplok main pukul ketrek pukul apa namanya bahwa pukul bahsi gede aja ya alat musik islami gitu iya singkat terus nah sambut lagi dia terus pegang apa namanya eh darbuka itu sama masih sepupu juga sama Muhammad Ali belajar aja disitu nah main kemana-mana sampai sabar perombaan-perombaan festival-festival semuanya diikuti Alhamdulillah ada kemajuan ada peningkatan terus ada sampai-sampai piala-piala banyaklah ini di sini ada di sini ada pialanya di terus ada temennya juga ya dekat sama Habib nah dia bergabung kesana bergabung sama Alhamdulillah dipercaya sama Habib nah setelah sama Habib itu saya tuh ditinggalkan sebagai orang tuanya tuh iya gimana tuh sampai ditinggalkan sampai berapa tahun disuruh pulang nggak bisa dipuluh pulang nggak bisa Iya sampai orang tuanya malah yang denguk dia kesana Iya kadang-kadang itu pun susah ditemuinya Iya jangan ke orang lain bapaknya sendiri susah nemuinya itu itulah segera-geranya sampai ya sewaktu-waktu kalau ada Habib ada cara dia segera nggak dipikir nggak ikut ya baru dia bisa pulang itu pun tidak lama paling-paling 10 menit 5 menit udah seorang berangkat lagi nah itulah kau senang nah tiga ceritanya namun imam masih kurang itu karena saya ya namanya orang tua saya pikir lama tadi nama-nama yang bagus apa yang bagus apanya nah banyak orang yang nanya nih Pak Iya kenapa aku namanya Imam Muhammad Syukroh Muhammad di tengah imam kayak imam pemimpin terima kasih karena orang banyak tanya tuh Pak spesial apa yang mau tahu juga nah Imam Muhammad Syukroh itu imam karena saya dimusholah tadi dimusholah atau di majid Iya saya dimusholah kadang-kadang disuruh jadi imam jadi imam suruh-suruh maju ke depan-pujuh ke depan imam nah waktu-waktu ya memang ibunya dia sedang sama dulu mak cerita kisahnya saya terbayang apa yang bagus ah inilah nama yang bagus yang gitu ya imam itu imam untuk memimpin keluarga keluarganya Insyaallah diteruskan sampai akhir hayatnya pemimpin utama rumah tangga bukan pemimpin presiden-presiden udah banyak yang nungguin iya udah banyak nungguin presiden mah iya ya terutama pemimpin rumah tangga Muhammad itu Muhammad itu supaya mengikuti mengingat nabinya sendiri nabinya sendiri itu yang memberikan sepaat kepadanya dan juga banyak surawat kepadanya itu ya Nabi kita Muhammad s.a.w. itu supaya dia mengikuti cara-cara nabinya sendiri yang sukron sukron ini kita manusia dihidup di dunia dunia ini harus banyak-banyak bersyukur banyak-banyak bersyukur kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada nabinya nah itu nabinya bilang kan sudah nabi pun suruh banyak bersyukur banyak bersyukur ini saya aku akan tambahkan rezekimu segala apapun kalau tidak kita tidak bersyukur Insyaallah kita tersyukur kita tersyukur tidak akan bisa bersyukur nah itulah cerita Imam nah sekarang Imam sudah pulang ke rumah sini Alhamdulillah keluarga sunang bahagia dan selanjutnya dari kemana pemikiran Imam berjalan kesananya nah itulah cerita-cerita Imam semasa kecilnya ibunya pun sampai mengharap-harapkan pulang tempoh hari sampai dia pun apa meninggalkannya dia dunia ini susah untuk menemuinya sekarang baru penyesalan itulah kepada saudara-saudara semuanya teman-teman Imam semuanya jangan lupa sama orang tua wapun dimanapun manapun terutama kepada ibu itu torga itu dibawa telapai kaki-kaki ibu bukan bukan bapak kalau bapak untuk berjalan saja ya itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu aja jadi buat prihal satu prihal nama Imam dulu Pak jadi itu intinya Bapak mau imam ini jadi sosok apa pemimpin yang besar dan selalu bersyukur pada nabinya dan mengikuti cara nabi jangan cara yang lain bikin gitu terus ini nggak panjang lebar tapi kita bakal lanjut berpart-part ya lanjut yang prihal bab Mama ya kan ibu ditinggal Mama ketika momen lagi sama Habib itu Pak sebelumnya juga mau menjelaskan teman-teman semua ya dijabat Mama pas di rumah sakit waktu itu tempat izin sebelumnya sama Mama Mama mau ke Habib lagi ya kan minta doanya izin minta ridho nya ya Alhamdulillah waktu itu Bapak Mama dalam keadaan yang lagi sekarat bisa menjawab pertanyaan Imam kritis kritis ya terlalu banget lagi kadang kritis menjawab pertanyaan Imam mengenai izin ke Habib lagi mau ngaji lagi kegiatan sama Habib lagi minta izin minta izin doanya terus Ma imam minta ridho nya ya Alhamdulillah Mama dijawab nganggup akhirnya pada saat itu terakhir momen kali Imam berjumpa Mama di rumah sakit langsung kegiatan sama Habib tepatnya 25 Maret malam ya Pak lagi ngaji malam selasa inget banget dia berpuncung di telepon keluarga suruh pulang lu semuanya memang yang nanti pulang majlis Imam mau pulang monik Mama akhirnya dalam keadaan majlis imam lagi ngabung handphone akhirnya dari handphone temenlah keluarga nelpon imam di kabarin bahwasanya kamu udah nggak ada pada malam itu momen imam ngaji di Habib kuncung Masjidat Taubah habib alhamdulillah Nah sekarang perihal bab Ridho nih bab Ridho terlanjur berlanjur 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 selalu menanya Mami dulu gimana Mami yang baru memasuki keluarga imam Bapak melihat imam mungkin sebelum-sebelum udah jauh Mami belum di zamanin ya nah yang zamanin Mami ketika imam udah sama Habib Bapak gimana Mami responnya tuh seneng nggak imam-mamam seneng dalam-dalam hal apa bisa nanya kenapa ya seneng aja udah ada ngikut-ngikut Habib kemana-mana gitu Iya kenapa bisa senengnya tuh hal apa aja yang Mami pandang imam tuh yang membuat seneng dari sosok imam dan Habib apa bisa ngikutin Habib Habib kemana-mana bahagia dimana-mana orang Mami bahagia Bapak bahagia ya udah untuk closing teman-teman disini Bapak untuk closing disini imam mau izin minta Bapak doain imam ya kan sebelum doa imam mau minta ridonya sama Bapak Mami Bapak redo alhamdulillah guys ya Allah doain imam langkah-langkah imam biar berkas selamat dunia akhirat doain imam biar Bapak Mami semua keluarga kita bisa bareng-bareng terus nanti dijam habib amin 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 seneng sesungguhnya nanti amin assalamualaikum jadi doanya dulu apa doa Yahibu minta tolannya Bapak di video ini yang spesial doain imam yang spesial dari dari Bapak dan Mami Astagfirullahaladzim Subhanallah Alhamdulillah 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 Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Rab Berkahilah Umur anak kami Ya Allah Ya Allah Ya Rab Berilah pandangan-pandangan Yang bagus Ya Allah Kepada anak kami Ya Allah Biar imam Biar imam Baik Sama siapapun Sama teman pun Tidak ada masalah Tidak ada Seksok segala apapun Supaya Jagalah Ya Allah Imam Alhamdulillah Masukuran ini Karena kepada Almu Kami bermohon Hanya kepada Almu Kami memohon Hanya kepada Nabi-Mu Ya Allah Kami mengharap Bahagianya Peridunya Dari Nabi-Mu Ya Allah Ya Rab Bimbinglah Imam Makanya Engkau lah Yang kami mohon Yang kami Harapkan Untuk Anak kami Ya Allah Ya Rab Dengan dari itu Ya Allah Berkahilah Keluarga-keluarga kami Keluarga Ibu kami Keluarga Anak-anak kami Dan Keluarga Sekalian Ya Allah Dengan dari itu Amin Amin Ya Rabbal Terima kasih Teman-teman semua Yang sudah menonton video singkat ini Semoga 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 Sehat Wafiat Sehat Wafiat Selalu Dan Obu Semua Hajatnya Berkasam Matinya Amin Amin Ya Rabbal Jangan lupa Amin Sekali Jangan lupa subscribe Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Subscribe It's Upset Upset